Hai semuanya, jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video ini kita akan mempelajari mengenai cara menambahkan gambar ke dalam halaman HTML kita. Kita buka kembali kode HTML kita dari pelajaran terakhir. Kita akan menambahkan gambar di bagian pertama dari konten kita. Oleh karena itu, kita menuju ke bagian setelah tag pembuka bodi. Untuk menambahkan gambar, kita menggunakan elemen img alias image. Image adalah void element, jadi kita tidak perlu menambahkan tag penutupnya. Namun untuk menggunakan elemen image, kita wajib mengisikan atribut src yang merupakan singkatan dari source. Dan kita mengisikan alamat dari gambar yang hendak kita tambahkan. Untuk mendapatkan alamat dari gambar, misalkan saja kita menuju Twitter dari Skysun Solution. Nah, di sini ada gambar dari laptop yang saya gunakan untuk bekerja dari rumah. Kebetulan pada waktu video ini dibuat, Jakarta sedang dalam status PSBB karena ada wabah virus corona. Jadi kita semua diminta untuk bekerja dari rumah saja. Untuk mengambil alamat gambar, kita klik kanan pada gambar, lalu pilih copy image address. Setelah itu bisa kita paste ke dalam source. Kita refresh browser. Dan bisa kita lihat bahwa gambar laptop sudah berhasil ditampilkan di halaman HTML kita. Kalau kita lihat kembali ke kode HTML kita, terutama pada attribute source. Di sini kita bisa melihat bahwa gambar diambil dari domain tweakimage.com milik Twitter. Artinya pada saat browser hendak menampilkan halaman ini dan melihat ada tag image, lalu browser akan menuju ke domain Twitter dan meminta izin untuk mengambil gambar ini. Dan apabila diizinkan, barulah browser bisa berhasil menampilkan gambar tersebut pada halaman kita. Apakah yang akan terjadi apabila ada perubahan pada Twitter? Misalkan ada upgrade besar yang menyebabkan seluruh alamat gambar berubah. Atau Twitter membuat kebijakan baru yang tidak mengizinkan browser untuk mengakses gambar Twitter dari situs lain. Atau mungkin saja di masa depan sudah tidak ada orang yang nge-tweet lagi, sehingga Twitter memutuskan untuk menutup servernya. Hal-hal seperti ini akan menyebabkan browser gagal mengambil gambar yang dibutuhkan. Untuk mensimulasikan hal ini, saya akan menambahkan satu huruf acak pada akhir alamat gambar. Dan setelah kita refresh browser, kita akan menemukan icon seperti ini. Ini adalah pengganti dari gambar laptop tadi. Icon ini melambangkan error yang terjadi karena browser gagal mengambil gambar. Kita bisa menambahkan keterangan pada gambar sehingga browser akan menampilkan teks tersebut pada saat gagal mengambil gambar. Keterangan ini bisa kita taruh pada atribut ALT, singkatan dari alternate text. Misalkan kita menambahkan atribut ALT, foto laptop Skyson ketika bekerja di rumah. Dan kita refresh browser. Kita bisa melihat teks yang kita taruh pada ALT akan ditampilkan di sebelah kanan dari icon. Atribut ALT ini juga merupakan salah satu komponen penting untuk SEO. Secara search engine tidak bisa mengetahui isi gambar pada source. Maka kita menambahkan keterangan pada alternate text agar search engine bisa mengerti kira-kira konten apa yang dikandung oleh gambar tersebut. Menggunakan source gambar dari situs lain akan berisiko menyebabkan halaman HTML kita gagal untuk mengambil gambar dan akan menyebabkan desain dari halaman kita menjadi berantakan. Oleh karena itu, ada baiknya kita menggunakan gambar yang kita host sendiri bersama dengan halaman HTML kita. Caranya adalah kita bisa mengkopi gambar yang ingin kita tampilkan ke folder yang sama dengan kode HTML kita. Nah, misalnya saya copy gambar laptop.jpg ke folder latihan HTML. Lalu pada attribute source, kita tinggal menyebabkan nama file laptop.jpg. Dan browser pun bisa menampilkan gambar tersebut ke halaman HTML kita. Perlu diingat di sini bahwa gambar laptop.jpg tadi kita copy ke folder yang sama dengan halaman HTML kita ya. Biasanya dalam praktek pemograman yang baik, kita akan membuat folder khusus untuk aset-aset yang kita gunakan dalam situs kita. Yang termasuk aset ini adalah gambar, CSS, JavaScript, dan file-file pendukung lainnya. Misalnya kita hendak mengumpulkan gambar-gambar kita ke dalam folder khusus. Misalnya, di dalam folder latihan HTML ini, kita akan membuat folder khusus lagi dengan nama gambar. Lalu file laptop kita pindahkan ke dalam folder gambar. Kita refresh browser. Maka browser sudah tidak bisa mengambil gambar tersebut karena gambarnya sudah kita pindahkan ke folder lain. Untuk memperbaikinya, kita mesti menambahkan nama folder gambar ke dalam source dan kemudian memberi tanda slash. Dan gambar pun berhasil ditampilkan kembali. Ada beberapa atribut lagi yang bisa kita gunakan untuk pengaturan gambar. Misalkan gambar yang sekarang ukurannya terlalu besar untuk ditampilkan di halaman kita, maka kita bisa melakukan penyesuaian dengan menggunakan atribut width dan diisikan dengan ukuran lebar gambar dalam jumlah piksel. Sebagai contoh, saya ingin menampilkan gambar ini dengan ukuran lebar 300 piksel saja. Maka browser akan menampilkan gambar tersebut dengan ukuran yang lebih proporsional untuk halaman kita. Sebagai alternatif, saya juga bisa menggunakan atribut height untuk mengatur tinggi gambar dalam ukuran piksel. Dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Dan diperhatikan juga bahwa apabila kita menggunakan atribut height dan width sekaligus untuk tag IMG, maka browser akan melakukan stretch pada gambar sehingga ada kemungkinan gambarnya menjadi tidak proporsional. Sebagai contoh, saya tambahkan width sama dengan 300. Dan kita bisa lihat hasilnya ada terjadi stretch pada gambar sehingga gambar menjadi tidak bagus. Kita juga bisa membuat gambar menjadi lebih menarik dengan cara membuatnya berbentuk lingkaran. Untuk itu, kita bisa menggunakan tools seperti crop-circle.imageonline.co Kita bisa klik tombol select image dan memilih gambar laptop kita. Lalu kita atur bagian mana yang hendak di crop. Setelah kita puas dengan penaturan kita, kita pencet tombol crop circle. Dan hasilnya bisa kita download. Kita kopi hasil download ini ke folder gambar kita. Lalu kita ganti source menjadi circle-crop.png. Dan kemudian gambar laptop pun ditampilkan dalam bentuk lingkaran sehingga lebih menarik. Kita review kembali apa yang telah kita pelajari pada video ini. Kita telah belajar untuk menambahkan gambar ke dalam HTML dengan menggunakan elemen IMG. Ada beberapa atribut yang bisa kita gunakan bersama elemen IMG. Yang pertama dan yang harus digunakan adalah atribut src, singkatan dari source, yang harus kita isikan dengan alamat dari gambar. Selanjutnya ada atribut alt, singkatan dari alternate text, yang bisa kita isikan dengan penjelasan mengenai gambar yang hendak kita tampilkan. Text ini akan ditampilkan oleh browser apabila terjadi error pada saat pengambilan gambar. Dan terakhir ada atribut width dan height, yang bisa kita tambahkan untuk mengatur lebar dan tinggi dari gambar dalam ukuran piksel. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skystone Solutions untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.